Berada di kawasan strategis ibu kota Universitas Prof. Dr. Mustopo Beragama merupakan salah satu perguruan tinggi swasta unggulan yang telah mencetak tenaga-tenaga terampil di berbagai bidang dan profesi Universitas Prof. Dr. Mustopo Beragama dikenal dengan Kampus Merah Putih Berdiri sejak tahun 1961 Lahir dari tangan seorang pejuang kemerdekaan, Mayor General TNI Purnawirawan, Prof. Dr. Mustopo Dari sebuah kursus tukang gigi Kemudian, Dental College, Dr. Mustopo Akhirnya lahir Universitas Prof. Dr. Mustopo Beragama pada tanggal 15 Februari 1961 Almarhum Mayor General TNI Purnawirawan, Prof. Dr. Mustopo Adalah Bapak Ilmu Komunikasi, Ilmu Kedokteran Gigi Indonesia Perminyakan, Reklas Sering Bapak Pengawal Pancasila Bapak Perintis Kedokteran Gigi Indonesia Penerima Bintang Mahaputra Utama Dan Bintang Mahaputra Adi Pradana Serta Dianugerah Hiklar Pahlawan Nasional Visi dan Misi Visi Mewujudkan komunitas pendidikan tinggi yang unggul, profesional, dan berintegrasi Dalam membangun masyarakat Indonesia yang maju, demokratis, dan sejahtera berdasarkan Pancasila Misi Membangun ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang dapat meningkatkan kualitas hidup manusia Mengembangkan komunitas UPDMB untuk menjadi kader bangsa yang unggul, berwatak kritis, dan mempunyai semangat belajar seumur hidup Mengembangkan berbagai bentuk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu, teknologi, dan seni yang berdaya guna dan berhasil guna Menciptakan budaya akademik yang kondusif bagi pemberdayaan semua potensi kemanusiaan secara optimal dan terintegrasi secara optimal berkesinambungan Mengembangkan sumber daya manusia yang profesional dan yang merasa bangga menjadi bagian dari UPDMB Saat ini, Universitas Prof. Dr. Gustavo beragama menjadi salah satu perguruan tinggi swasta unggulan yang terakreditasi institusi dan program studi Ada empat fakultas dengan beberapa konsentrasi bidang studi Fakultas Kedokteran Gigi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Ekonomi, Fakultas Ilmu Komunikasi, serta program Pasca Sarjana Perkuliahan ditunjang dengan fasilitas di dalam kampus yang modern dan nyaman Fakultas Kedokteran Gigi berdiri tahun 1961 Hingga saat ini telah menghasilkan lebih dari 3.000 lulusan yang tersebar di seluruh Indonesia Kegiatan perkuliahan terpusat di kampus 2 Yang dilengkapi laboratorium praktek kedokteran gigi yang modern Pendidikan dokter gigi, merupakan pendidikan akademik profesional yang terdiri atas program akademik dan program profesi dengan akreditasi B Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, berdiri sejak tahun 1962 Dengan program studi ilmu administrasi negara dan ilmu hubungan internasional terakreditasi A Hingga saat ini, visi UPDMB telah meluluskan ribuan alumni yang berhasil menekuni profesi di lingkungan pemerintah maupun swasta Fakultas Ekonomi, berdiri sejak tanggal 20 Maret 1963 Hingga saat ini menghasilkan sarjana ekonomi yang kompeten, profesional, bermutu, dan memiliki keunggulan dalam penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang manajemen dan akuntansi Selain itu, lulusannya juga memiliki keterampilan manajerial yang sejalan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat Sampai saat ini, sudah meluluskan lebih dari 5.000 sarjana strata 1 Dengan program kerjasama ke beberapa perusahaan dan penyaluran melalui Bursa Kerja Kampus Jobet Banyak lulusan yang berhasil menduduki jabatan strategis di pemerintahan, dunia usaha, dan perbankan Fakultas Ilmu Komunikasi Melewati sejarah panjang, bermula dari Fakultas Publisistik yang berdiri pada 13 Desember 1964 Kemudian berubah menjadi Fakultas Ilmu Komunikasi pada 27 Juli 1985 Saat ini, program studi ilmu komunikasi UPDMB memperoleh akreditasi A Dengan konsentrasi hubungan masyarakat atau humas, jurnalistik, dan periklanan Kegiatan perkuliahan ditunjang dengan fasilitas laboratorium terpadu Untuk praktek kehumasan, periklanan, produksi siaran radio dan televisi, komputer, dan fotografi Alumni Fikom, UPDMB, banyak berkarir di dunia usaha dan bidang komunikasi Seperti stasiun televisi, radio, entertainment, humas, wartawan, fotografi, kamera person, surat kabar, dan majalah Mengingat perkembangan lingkungan global Menuntut tersedianya sumber daya manusia yang kompeten, profesional, berkualitas, dan kompetitif Program Pasca Sarjana UPDMB hadir untuk menjawab kebutuhan tersebut Dalam beberapa tahun terakhir, Program Pasca Sarjana UPDMB telah meluluskan Sarjana Strata II atau Magister Yang memenuhi kebutuhan pembangunan nasional bangsa Indonesia Dengan sumber daya manusia yang cerdas dan terampil Program Pasca Sarjana UPDMB memiliki tiga program studi, yakni Magister Manajemen, terakreditasi B Magister Administrasi, terakreditasi A Dan Magister Ilmu Komunikasi, terakreditasi B Perkuliahan dapat diselesaikan dalam waktu tiga semester secara intensif Sejak berdiri, Universitas Profesor Dr. Mustopo Beragama Sudah meluluskan sekitar 23.000 alumni Dan, saat ini sekitar 7.000 mahasiswa Tengah menempuh pendidikan di Universitas Profesor Dr. Mustopo Beragama Mahasiswa Universitas Profesor Dr. Mustopo Beragama Berasal dari semua kalangan di wilayah Jabodetabek Dari lulusan SMA atau yang sederajat, juga karyawan Penaga pengajar terdiri atas para ahli Profesional dan praktisi di bidangnya Yang mendedikasikan waktunya untuk mengajar, berbagi, dan mentransfer pengetahuan kepada mahasiswa Dari berbagai latar belakang keilmuan Universitas Profesor Dr. Mustopo Beragama Memiliki fasilitas yang lengkap Untuk menunjang mahasiswa belajar dan meneliti Serta mengembangkan potensi yang dimiliki Laboratorium Terpadu Merupakan fasilitas yang sangat memadai dalam menunjang kegiatan praktek para mahasiswa Laboratorium Pumas Laboratorium Fotografi Laboratorium Komputer Laboratorium Radio Dan Laboratorium Televisi Perpustakaan yang lengkap dan nyaman Membantu mahasiswa dalam mencari referensi yang dibutuhkan Kegiatan bakti sosial dan pengabdian kepada masyarakat Dilakukan ke seluruh pelosok Nusantara Salah satunya dalam program Mustopo Jelajah Nusantara Yang membawa misi pengobatan gratis, donor darah, dan sebagainya Pengembangan minat dan kreativitas setiap mahasiswa Diakomodasi melalui berbagai organisasi kemahasiswaan Yang ada di lingkungan kampus merah putih Berbagai prestasi di bidang penelitian dan olahraga Telah diraih oleh mahasiswa Universitas Prof. Dr. Mustopo Beragama Kerjasama dengan beberapa universitas di dalam dan luar negeri Menjadi agenda pihak universitas Dalam upaya meningkatkan kualitas mahasiswa maupun para dosen Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dengan semboyan, bersatu untuk maju Universitas Prof. Dr. Mustopo Beragama Menjadi universitas unggulan, sehat, dan ternama Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!